Jurubicara Brigada Al-Qasam Hamas, Abu Obeda memuji operasi heroik yang dilakukan seorang martir Yordania bernama Maher Al-Jasi. Pada minggu pagi 8 September 2024 lalu, Al-Jasi yang bekerja sebagai sopir truk menembak mati tiga penjaga Israel di perlintasan jembatan Allenby atau Karama. Ia biasa bertugas membawa barang-barang komersial dari Yordania ke tepi barat. Operasi heroik dan kualitatif di penyeberangan Karama yang dilakukan oleh martir heroik Yordania atau Maher Al-Jasi, salah satu dari pahlawan banjir Al-Aqsa, kata Abu Obeda. Menurut Abu Obeda, aksi Al-Jasi itu adalah salah satu bagian dari operasi banjir Al-Aqsa. Pistol pahlawan Yordania itu menurutnya lebih efektif membela rakyat daripada pasukan besar dan persenjataan militer yang bertumpuk. Abu Obeda kemudian mengatakan Brigada Al-Qasam melakukan salat gaib berdoa untuk Al-Jasi yang jadi matir diserang Israel. Terima kasih telah menonton!